Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Superbesar Yang hari ini Hari ke Tujuh Jadi tiga Besok terakhir Yang saya hormati Bapak Ibu Keburu SDN 164 Baru Jadi Biasa kita bingung Pak 164 Baru Seharusnya ada Jebulunya disitu ya Supaya kita tahu Ini SD yang identik Di Jebulu Alhamdulillah Amin Puji syukur kita fajarkan kehadiran Allah Yang mana pada kesempatan yang sangat berbahaya ini Kita bisa hadir Melaksanakan tugas Kita bersama Yaitu Rakaian dengan Supervisi Terpadu Yang mana Pada Hari ini Itu adalah suatu program Dari Pengurus K3S Kecamatan Punya Nantik Jadi ini sudah program Bapak Ibu sekalian Dimana Dasar hukum dari Pelaksanaan Supervisi Terpadu Bapak Ibu Yaitu Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 Disitu ada Tukboksi Sebagai seorang Kepala Sekolah Jadi Ada tiga Tukboksinya Kepala Sekolah Bapak Ibu sekalian Yang pertama Terkait Manajerial Sekolah Jadi tugas Kepala Sekolah itu Sekarang ada Tiga Jadi yang pertama Terkait Manajerial Bagaimana Mengelola sekolah Untuk lebih baik Yang kedua Tugas Kepala Sekolah Adalah Supervisi Jadi Kita hadir disini Adalah Punya dasar hukum Ibu Kita Maksud Supervisi Ini adalah Salah satu Memang Sudah Kepoksi Dari Kepala Sekolah Dan yang terakhir Tugas Kepala Sekolah Adalah Kewira Usaha Jadi Dengan Adanya Permendikbud Tadi Nomor 40 2021 Tadi Kepala Sekolah Tidak lagi Mengajar Kalau dulu Anda Mengajar 6 Jam Jadi Bapak Ibu Jangan semburu Kalau Kepala Sekolah Tidak mengajar Insya Allah Ini saya Wajah-wajah Calon Kepala Sekolah Apalagi Pak Dermawan Senornya disini Yang sudah Pendidikan S2 Insya Allah Akan lanjut S2 Ya Pak Dermawan Kemudian Kita Akan kesana Jadi kita Pensiun nanti Apakah kita Di posisi Kepala Sekolah Atau kita Kembali ke Guru Jadi Kalau nanti Saya kembali ke Guru Mungkin Bapak Lagi Supervisi Makanya Tujuan dari Supervisi Bapak Ibu Adalah Peningkatan Untuk pendidikan Kabupaten Baru Khususnya SD Jebulu Khusus Teristimewa Dalam arti Begini Bapak Ibu Jangan kita Salah paham Dengan Adana Supervisi Ini Berpikir Wah Sampai Berdasarkan Tidak Kita Membinah Bapak Ibu Kita Membinah Karena Terus terang Kalau Bapak Kepala Sekolah Sendiri Atau Bapak Pengawas Sendiri Kewalahan Untuk Menjangkau 25 Sekolah Padahal Hanya Ada Satu Pengawas Jika Nanti Tapi Mudah-mudahan Tahun depan Ada Pelajingan Pengawas Yang Baru Kita Punya Pengawas Yang Handal Nanti Calon Yaitu Pak Rustah Insya Allah Kita Nantikan Dibina Beliau Kalau Beliau Pengawas Baik Bapak Ibu Sekalian Dengan Kesempatan Ini Kami Persidakan Bapak Ibu Supervisor Untuk Memaparkan Atau Menjelaskan Apa-apa Temuan Yang Didapat Dan Sekaligus Bisa Membina Langsung Di Kelas Itu Dan Kita Sebentar Juga Bisa Sharing Saring Bertanya Kita Saring Mengisi Baik Untuk Yang Pertama Kami Berserahkan Pak Ustaz Karena Kita Harus Mulai Dari Agama Islah Silahkan Pak Ustaz Di sini Pak Kedua Berdiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Pada Hari Ini Kita Masih Dipinjamkan Wala Umur Yang Panjang Kesahatan Sempatan Sehingga Pada Pagi Hari Ini Kita Berkumpul Kembali Di UPDD SD Negeri 164 Baru Atau SDN Jum Buru Alhamdulillah Untuk Hari Ini Kami Kami Dari Tim Supervisor Dari Tim Satu Betul Pelaksanaan Perlaksanaan Supervisi Ini Terbagi Tiga Tim Jadi ada Tim Satu Tim Tidak Dan Hari ini Kita Terah Berada Atau Mengunjungi Sekolah Yang Ketujuh Tujuh Dan Insyaallah Besok Terakhir Yang Itu Di Rum SDN Amru Nah Sebelum kami Menyampaikan Hasil Dari Supervisi Kepada Guru Baik itu Guru Kelas Mau Guru Mata Pelajaran Satu Hal Yang Ingin Kami Sampaikan Bahwa Tujuan Untuk Diadakan Supervisi Ini Adalah Untuk Agar Meningkatkan Kualitas Dan Muku Pendidikan Khususnya Di Kecamatan Perjalanan Dini Itu Tujuan Utamanya Adalah Bagaimana Dari Guru Atau Perangka Dari Sekolah Memiliki Administrasi Dan Proses Pembelajaran Itu Berkualitas Jika Gurunya Bermudur Gurunya Berkualitas Maka Insyaallah Akan Menularkan Kepada Peserta Didiknya Menjadi Siswa-siswa Yang Berkualitas Baik Untuk Mempersingkat Waktu Tadi Kami Masuk Di Kelas Lima Men-supervisi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam Yang Bernama Saudara Hasri Yari SPDI Dari Hasil Supervisi Administrasi Dan Perjalanan Pembelajaran Ada Sebelas Item Atau Poin Yang Dini Lain Yaitu Mulai Dari Klaim Pendidikan Ringgian Hari Efektif Program Semester RTP Sampai Dengan Buku Remedia Dan Pengayaan Alhamdulillah Semua Lengkap Jadi Perangkat Pembelajarannya Yang Saya Sebutkan Dari Sebelas Ayat Dan Ringgian Yang Menjadi Acuan Dan Poko Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Di Sekolah Semua Sudah Terpenuhi Jadi Sehingga Nilainya Disini Untuk Pak Hasri Adis BDI Sebagai Buru Matapajan Pendidikan Agama Islam Di UBTD SD Negeri 164 Baru Maka Mereka Mendapatkan Nilai Kategori Baik Sekali Amin Kemudian Kita pindah Kepada Instrumen Pembinaan Buru Dalam Penyusunan RPP 2013 Dari Hasil Supervisi Maka Mereka Mendapatkan Skor Perolehan Yaitu 73 Dan Skor Maksimal 75 Sehingga Nilai Akhir Yaitu 97 Kategori Amat Baik Lalu Kemudian Untuk Yang Ketiga Instrumen Pembinaan Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Nah Dari Pengamatan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Pak Hasdiari SPDI Maka Hampir Sempurna Hampir Sempurna Skor Yang Dikeroleh Yaitu 118 Skor Maksimal 120 Dan Nilai Akhir 98 Lalu Kemudian Kategori Amat Baik Laku Tangan Saya Ingin Menyampaikan Kepada Teman-teman Semua Ya Terutama Guru Kelas Atau Guru Agama Yang lain Boleh Laku Dari Cara Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Seriadis SPDI Kalau Seperti Ini Yang Dilakukan Maka Insyaallah Guru Sangat Bersemangat Memberikan Materi Pembelajaran Dan Juga Siswa Sangat Semangat Dan Senang Kalau Seperti Ini Pasti Siswanya Mungkin Mungkin Tiga Hari Sebelum Jatuh Pelajaran Peninggahan Kama Islam Itu Waktunya Mungkin Anak Sudah Menanggi Kalau Seperti Ini Cara Mengajarnya Dia Sangat Semangat Dan Mereka Memakai LCD Dan Banyak Media Media Yang Diperlihatkan Lalu Kemudian Sampai Ada Kerja Kelopo Dan Sebagainya Lalu Bukan Hanya Guru Yang Aktif Tetapi Justru Ada Yang Aktif Dan Ini Yang Dikahatkan Bagaimana Antara Kedua Pihak Yaitu Peserta Didik Dengan Guru Bisa Berkorobasi Bisa Bisa Semua Semangat Sehingga Kita Situas Yang Berkualitas Saya Kira Seperti Inilah Yang Kami Dapatkan Kepada Saudara Pak Seri Adi Ketika Melakukan Proses Pemlajaran Saya Kira Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Pak Adi Sampai 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 Bapak Lagi Buru Jadi Baik Bila Selaporkan Bahwa Saya Ini Ada Dua Kelas Jaya Perisah Yaitu Guru Kelas Satu Dengan Guru Kelas Dua Nah Sekarang Tapi Dia Tidak Bersamaan Nah Sekarang Jadi Saya Mulai Disini Guru Kelas Dua Karena Dia Masuk Yang Pertama Yaitu Atas Nama Binatang Mespede Jadi Ibu Binatang Adalah Perangkatan Saya Yang Seangkatan Saya Tahun Sintas Satu Kemudian Juga Ada Juga Disini Satu Juga Itu Haji Ibu Berjaya Juga Sama Juga Yang Hinting Sintas Satu Jadi Rewind Belah Saya Baparkan Disini Neku Menyata Jadi Saya Tadi Mencampi Jangan Disitu Jadi Mabuk Semuanya Bapak Disupervisi Ya Jadi Kita Biasa Jangan Ibu Minatang Nah Jadi Kedua Kalinya Saya Disini Supervisi Ya Tahun Tahun 18 Jadi Jadi Yang pertama Ada Tiga Kita Disini Yaitu Administrasi Yang kedua Yaitu RPB Yang ketiga Yaitu Proses Nah Sekarang Yang pertama Yaitu Administrasi Jadi Administrasinya Disini Saya Kira Baik Ya Yaitu Sangat Baik Ya Gitu Nah Tadi Ibu Natang Kemudian Kita Masuki Proses Kita Proses Tidak Usah Tidak Kasih Saya Tugas Begitu Jadi Saya Tadi Ibu Natang Wartunya Masih Siap Cara Pernajar Itu Bagus Sekali Jadi Minta Saya Perminta Maaf Jadi Saya Tari Disini Proses Juga Baik Kemudian Ini Kemudian Rpb Yaitu Amat Baik Ya Saya Kira Itu Untuk Guru Kelas 2 Ya Nah Tadi Saya Berbicau Bicau Lagi Banyak Tapi Saya Di situ Ya Kemudian Kita Memasuki Di Guru Kelas 1 Kitas Nama Siti Hajar Ya Siti Hajar Disitulah Saya Disitu Tadi Jadi Siti Hajar Disini Ya Yaitu Alimspirasinya Yaitu 100% Ya 100% Juga Jadi Boleh dikatakan Amat Itu Kemudian Rpb Nya Rpb Nya Disini Jadi Jadi Maaf Saya Pakai Kecematan Dulu Jadi Minus Skornya Disini Ya Amat Baik juga Amat Baik Kemudian Yang Ketiga Yaitu Terkenal 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 Suaranya Berduk Besar Ya Dia juga Pakai LCD Sayangnya Sayangnya Nanti dipertangan Disitu Artinya Cara Prosesnya Disitu Htunya Hace Serius Sekali Mendengar Dia juga Disambil bermain Karena Dia Ceritakan Tentang Buruh Bani Bani Atau Malami Tersebut Disitu Itu Ya Kita Harap Serius Milih Jadi Disini Ketika Juga Amat Baik Tentang 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 Sikap Apanya Tentang Spritualnya Jadi Ini Bapak Kepala Bcd 164 Dia Halim Dia Komodis Itu Jadi Ada Saya Dapatkan Disitu Dia Tentang Tentang Baik Ya Mungkin Rumah Itu Ibu Ya Itu Tentang Tentang Itu Saja Semuanya Jadi Tolong Semuanya Ibu Guru Bapak Guru Jadi Apabila Ada Ada Disitu Tentang 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 Saja Itu Namanya Untuk Temuanya Ibu Hadat Itu Saya Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahabalahi Warahabaladu 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 Lanjut Pak Usman Silakan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa ini bukan untuk mencari keterangan-keterangan daripada teman-teman kita ini mengingat daripada apa namanya jadi baik selanjut bahwa saya masukin tadi untuk apa namanya amin bahwa itu adalah guru kita islam masih guru honor masih guru honor tetapi alhamdulillah saya sudah lama keliling ini baru saja ketemukan bahwa masih guru honor boleh dikategorikan bahwa bisa disamakan dengan guru penes karena sekolah juga saya ketemukan bahwa sudah penes tidak seperti ini jadi saya bersyukur sekali pak bu kalau saya masukin guru mati guru honor ini semoga nanti pemerintah memperhatikan daripada ibu ini amin saya itu merasa-merasa kali pak bu kalau ini semacam ini tidak diperhatikan oleh pemerintah jadi itu saya minta bahwa salam emang ini saya minta kepada bapak kepala UPD 164 supaya betul-betul itu diperhatikan kita punya guru honor ya itu karena saya nilai tadi mulai daripada apa namanya administrasinya mengampiri lengkap ya itu sudah mengampiri lengkap bukan artinya kelengkapannya tapi mengampiri sudah lengkap kalau saya itu nilai sudah mencapai masuk di kategori baik ya bukan sama baik tapi karena masih ada yang kurang tapi saya masuk di dalam kategori yang baik tidak sama baik tapi sudah baik berarti mengampiri sama baik ini masih guru honor kalau di sekolah-sekolah lain itu sudah BNS ya masih baik kalau ini kita lihat itu mestinya itu masih dulu itu kita perbaiki sudah BNS ya sudah BNS belum bisa mencapai nilai yang baik masih ada mendapat nilai yang senang sedangkan ini yang saya masuk ini guru masih guru honor sudah bisa mendapat nilai yang baik ya jadi itu jadi saya minta kepada Bapak Kepala PTD 164 supaya betul-betul itu semua personilnya disini diperhatikan supaya kalau ada apa namanya pengangkatan apa supaya betul-betul diperhatikan supaya bisa dapat fasilitas juga disini jangan orang lain masuk ya karena kalau ini tidak nilai begini semua Alhamdulillah ya siapa tahu orang luar saja masuk disini ya tidak bisa juga jadarkan satu kali satu bulan bisa datang kalau orang kampung ya syukur Alhamdulillah jadi itulah pasal saya semua Ibu Tertul itu Ibu dikembangkan saya terus dan dibina dan diperbaiki dan diperhatikan semua nasibnya begitu puluh juga saya itu pindah kepada masalah RPP-nya RPP-nya saya juga periksa sudah lengkap mulai daripada tema 1 sampai tema 4 sudah ada semua ya itu apanya lagi saya periksa dan bisa nilai juga itu nilainya disitu karena masih ada poin-poinnya masih juga yang bisa masih berlurus sempurnakan tetapi nilainya juga baik saya masih masuk disitu di kategori baik karena masih ada ini masih saya bersyukur sekali karena masih guru sekolah-sekolah lain sudah penes masih ada yang cukup yang sedambu nilainya kenapa? karena tidak memperhatikan dari mana itu ini betul-betul Ibu ini perlu kita bina bagaimana supaya betul-betul mendapatkan nanti apa namanya ruang disini kita juga pindah kepada pembelajarannya pembelajarannya itu selalu berdemonstrasi saja pada guru-guru saya lihat di Sema Suki Pak Bu ya masih kaku sudah pendek sudah masih kaku ini Ibu tidak bersendiwang saja di depan saya saya syukur sekali itu masih guru-guru luar biasa itu caranya ya jadi saya tidak perlu nilainya juga itu baik saya katakan terus terang baik juga dia punya nilai itu yang dicari-cari itu bahwa guru itu memang bisa apa namanya berbau kepada teman-teman anak-anaknya bagaimana cara apa namanya transfer pendidikan yang ada diberikan kepada anak-anak anak-anak bisa terima baik mereka itu guru-guru tidak tahu tidak tahu anak-anaknya padahal gagal hasilnya itu akan lebih tahu ya bagus ini jadi penjara bahkan anak-anak itu dia artinya memang dia temani ya mencari bagaimana ini ibu ini supaya betul-betul ya mendapatkan nanti ini perhatian kepada pemerintah ya jadi itu nilai ibu itu sebuah baik semua baik jadi saya minta tolong kepada bapak ibu supaya itu betul-betul diperhatikan ini orang kampung ya dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik bapak ibu lanjut ke samping saya mantan juga saya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada saya dan terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru UPTD SD164 yang siap menerima tim hari ini Alhamdulillah kita bersama-sama memanjatkan puji suhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa ketemu langsung disini jadi ada yang baru ada yang senior ya kita berkualasi dalam tempat ini jadi mungkin ada beberapa yang baru bagi saya lihat jadi diantara disini ada tetangga ada senior ya kita ketemu di tempat ini mari kita sama-sama berantau meninggalkan rumah menjalankan tugas di tempat ini berangkali begini Pak Ibu saya berbicara secara umum karena yang saya hadapi tadi saya diberi amanah oleh kepala sekolah masuk di kelas 6 guru Ibu Haja Siti Nurjaya saya tidak bisa berpuntar banyak karena sama-sama nenek-neneknya guru dia nenek-nenek guru saya juga neneknya guru ya artinya itu 11-12 dengan saya pengangkatannya maksudnya tidak jauh beda jadi hampir sama-sama terangkat jadi bagi saya itu nenek-neneknya semua guru jadi kalau yang yang lain-lainnya mungkin itu adalah junior-junior saya jadi secara umum saya katakan begini pembelajaran itu adalah tugas kita setiap hari ya pembelajaran itu tugas kita setiap hari kita diberi tugas untuk melihat-lihat maka melilai kita diberi tugas untuk melihat-lihat mensupervisi membina guru-guru yang ada di UPTD 164 ini jadi saya katakan begini hampir semua administrasi perencanaan pembelajaran yang 11 poin itu semua ada di kelas semua ada di kelas semua guru memperbuat jadi Alhamdulillah rata-rata ya rata-rata kalaupun ada satu yang kurang itu sudah melewati rata-rata ya jadi diantaran hanya 11 orang yang disupervisi mungkin ada satu atau dua yang kurang jadi yang kurang itu Pak Bu mohon dilengkapi ya mohon dilengkapi administrasinya kemudian yang sudah lengkap itu dipertahankan dimenahi lagi supaya lebih cantik supaya lebih lagi semarak lagi pembelajarannya penyegiannya ke siswa-siswa ya selanjutnya saya katakan begini pembelajaran setiap hari di kelas itu kadang maksudnya kadang tidak sama penyediaan kita hari ini dan yang kemarin ya jadi langkah bagusnya kalau penyediaan kita hari ini lebih baik dari kemarin jadi kita belajar kemarin menyajikan materi apa hari ini kita menyajikan materi apa bagaimana caranya supaya anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran salah satu contohnya salah satu contohnya adalah penggunaan media pembelajaran contoh yang konkret sekarang ini adanya LCD dulu zaman kita melaksanakan pembelajaran tahun tahun 90 tahun kita semua membuat RPP itu dengan tersantangan jadi merugui RPP sekarang tidak ada lagi yang menulis tidak ada lagi tersantangan RPP saya dapatkan sekarang ini Alhamdulillah keadaannya alat laptop dan sebagainya jadi gunakanlah kesempatan ini untuk menggunakan LCD dalam proses pembelajaran di kelas apa gunanya itu tujuannya untuk memotivasi siswa memancing siswa jadi kita bisa membayangkan kalau menggunakan alat berada dengan tidak menggunakan alat berada dimana anak-anak aktif dimana anak-anak fasif jadi kita buang itu caranya mengajar dan membuat anak-anak fasif itu usahakan supaya anak-anak aktif dengan cara menggunakan alat berada kalau olahraga tidak masalah karena olahraga itu kan anak-anak memang aktif gak amat juga begitu prate-prate dan sebagainya kalau dalam kelas maksudnya itu usahakan menggunakan alat berada jadi barangkali itu bapak ibu sekalian yang saya hormati jadi pesan saya administrasi yang belum lengkap dilengkapi kemudian yang sudah lengkap dimenahi lagi ada hal-hal penting yang barangkali biasa kita lupa kadang-kadang kita lupa kita sepeda tapi kita lupakan tanggal perlaksanaan tanggal perlaksanaan di RPP itu dianalisis dengan uji kompetensi kadang terlupakan itu kadang terlupakan coba kita nanti lihat semua RPP tak selengkap semua tanggal perlaksanaannya jadi itu jadi tolong diperhatikan itu kemudian apa yang sudah baik itu kita pertahankan kita tingkatkan dan seterusnya jadi pesan saya terakhir itu kemudian yang pesan terakhir untuk rekan-rekan rekan-rekan guru maka kita laksanakan tugas kita ini dengan ikhlas dengan ikhlas dan jelangkan lakukan yang kita dengan ikhlas bersyukur kepada Allah karena kita sudah dalam masuk dalam lingkaran PNS dan calon PNS jadi kita jangan terlalu melihat ke atas kita lihat ke bawah kita ini sudah jadi guru kontrak Alhamdulillah ada orang belum kontrak kita sudah PNS Alhamdulillah masih ada orang kontrak ya itu namanya kita bersyukur oke Bapak Ibu sekalian ke itu yang bisa saya sampaikan sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih lebih banyak ke saran-saran jadi barangkali Bapak Ibu temuan saja yang dihadapi dulu nanti kita sharing oke Pak Karim silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah mulai kemarin saya sudah apa namanya bertanya-tanya di mana saya hanya lewat jalanan ke bulu-bulu tapi saya tidak pernah melihat namanya SP 164 Alhamdulillah berkat teman-teman ini karena kita di kelompok 1 ini kompak saling menunggu ya jadi begini ada pepatah yang perlu kita cermagi bersama kemudian ada pembelajaran dikasih di dalamnya begini ada seorang guru yang mendatangi suatu lokasi di sekolah itu diseguhi nangkah nangkah masak nangkah panas iya biasa ideologi panas dipasar di air minyak atau boca air minyak air minyak saya pertingkan kemari di pembelajaran ini dia siapkan kelapa paru begitu Tuhan mempersilahkan silahkan di buah-buahnya jadi dia makan itu dengan perut kelapa kelapa yang sudah diparuh selanjutnya lahapnya dia hampir menghabiskan apa yang ada di depan nah pembelajaran apa yang kita hampir disitu di dalamnya si Tuhan memberikan pernyataan bahwa barusan hari ini tahun ini saya mengunjungi suatu sekolah saya makan buah-buahan yang namanya nangkah dengan kelapa paru ternyata ada pembelajaran di dalam apa pembelajaran itu yaitu kelapa paru itu bukan makan dengan nangkah tetapi sebagai cuci tangan mengganti minyak kelapa inilah pembelajaran yang perlu kita petik apa artinya ini artinya malu bertanya yang kita harapkan nah ini yang banyak yang terjadi karena mungkin banyak-banyak yang tidak mau bertanya sehingga tidak tahu arahnya mau kemana nah seperti inilah dalam proses pembelajaran kenapa kita tidak mau bertanya dengan teman-teman saya dengar-tengah semua Alhamdulillah nilainya rata-rata amat baik ketimbang ada sekolah yang kita dapatkan ya nilainya ya dibawa rata-rata tapi bukan tip kita tip kita kopak selalu karena begitu kurang para pimpinan lembaga ya langsung memberikan instruksi sepukunya besok semua siap administrasinya apa jawabannya siap pak nah inilah pak ketua tidak salah memiliki Alhamdulillah saya mendatangi beberapa sekolah ya ada yang ini tapi misalnya administrasi ya bukan saya menggurui tapi saya membagi ilmu contohnya jadwal tegak muka selama ini yang dipahami teman-teman adalah prostat bukan jurulah harian ini lebih spesifikasi lebih spesifikasi apa apa pembelajaran ini seandainya seorang guru itu ditugaskan oleh kepala sekolah di luar daripada di kolam sekolah ini bisa ada teman yang bisa menggantikan dia tidak perlu tanya banyak-banyak nah pembelajarannya sampai di mana tidak perlu langsung muka saja jadwal oh ini ditembahin belum selesai oh makanya saya siap melanjutkan nah ini secara umum ini ini saya dapatkan pembelajaran di penantaran olahraga di Bogor kemarin ada beberapa tempat dari beberapa provinsi sempat kami pokoknya kita ke sana minta semuanya semuanya namun tidak dikasih semua karena masih ada katanya lanjutan berikutnya Alhamdulillah kalau saya nilai Alhamdulillah nilainya rata-rata amat amat baik baik guru olahraga guru penjaga maupun guru honor yang saya dapatkan di kelas 5 ya begitu juga nilainya semuanya baik-baik subhanallah berkat pimpinan kepala sekolah ya memang itulah yang kita harapkan nah berkali dari teman-teman lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama di tempat ini jadi saya tadi diberi amanah oleh bapak kepala sekolah untuk masuk di ruang kelas 1 dan disana ibu guru yang mengajar mendidik melatih atas nama Siti Nurhayati SPD Alhamdulillah ada beberapa hal saya bicara-bicara dengan beliau termasuk perjalanan kemarin dari rumah kemarin satu kata kunci miliki kata ikhlas insya Allah kalau kita sudah memiliki kata ikhlas dan melaksanakan saya kira tidak ada kebangan saya dari kemarin dipugasikan di dengeng-dengeng lebih ekstrim jalanan dibanding kemarin lebih ekstrim apa yang saya miliki yang pertama saya ikhlas saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Tuhan ya Allah beri aku kesehatan di dalam menjalankan tugas ini yang kedua perbanyaklah 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 silaturahim kepada sesama misalkan misalnya kita tidak ada dan saya sekarang dikirim lagi ke perbatasan bone itu juga yang saya coba terapkan saya kira ini yang informasi awal kemudian di dalam proses Alhamdulillah Alhamdulillah inilah yang memang yang kita coba terapkan bersama bagaimana mengaktifkan ibu siswa dan bagaimana ibu guru bapak guru guru juga aktif karena misi sekarang ini misi pemerintah itu dari sekian siswa di dalam kelas itu kalau bisa itu semua itu misinya EKM jadi itu sebagai gambar ngawal tadi ini caranya ibu mengajar mendidik melatih kalau seperti ini semua insya Allah ke depan maka akhla anak-anak kita akan semakin baik dan mereka sudah paham terkait dengan pelasanaan Alhamdulillah jadi cuma ini barangkali belum menyebar barangkali belum menyebar tapi ibu itu harapannya pemerintah keputin baru kemarin kita sudah nguncin BPQI jadi diharapkan itu tidak hanya berogama di atas di papamburta itu ada tulisan dan diajak anak-anak itu yang menulis kata Basmala akan kurangannya tadi ibu yang yang kedua mestinya itu tadi kita tuliskan tujuan yang ingin kita capai walaupun itu ada yang kita alasanakan itu tadi bagaimana cara bersuci itu sudah itu tadi kekurangannya kalau masalah prosesnya Alhamdulillah saya kira ini yang perlu saya ingatkan kalau masalah nilainya Alhamdulillah Alhamdulillah saya kira ini yang nanti kita feedback ya nanti 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 pokoknya bagaimana kita beropi romintas terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN 164 Baru menerima King Kaming dengan tangan terbuka kami datang bukan untuk mencari kesalahan bukan kami datang untuk kita sharing karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami mungkin besok ibu lagi kepada sekolah saya lagi guru kelas maka kita akan kekenulisan sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu sekalian diantara teman-teman sudah memberikan paparan apa yang ditemukan jadi saya dari awal bilang bahwa Bapak Ibu itu menghadapi seorang guru itu saja yang harus kita cermati apa-apa yang kita temukan kalau bisa langsung dibina disitu tidak ada masalah kemudian dibina disini juga oke kita siap sharing baik Bapak Ibu saya yang terakhir barangkali sesuai dengan tugas yang diberikan Pak Kepala Sekolah SDN 164 baru bahwa saya mensupervisi ibu atas nama Kasmawati SPD jadi jadi saya tanya tadi ibu ibu penes atau apa ibu bilang honor kontrak kontrak daerah Pak ya jadi itu juga sudah ada gajinya dari daerah beda dengan yang yang hanya sukarela itu kalau kepala sekolah menganggarkan ya bisa kalau tidak ya sukarela saja tapi Alhamdulillah ibu santanya saudara gajinya satu bulannya satu juta cukup untuk jalan-jalan ke sekolah baik baik bapak halo ada tiga hal yang kita supervisi pertama terkait supervisi administrasi pembelajaran disitu ada 11 poin bapak ibu ini karena beda waktu saya itu ada kalau tidak salah 22 poin kita disupervisi itu hanya administrasi dan waktu dulu waktu zaman dulu saya guru itu tidak ada pemberitahuan apa yang mau diperiksa sekarang bapak ibu karena sudah canggih sudah ada WA ada internet kita sudah tahu apa yang akan disupervisi oleh tim yang akan datang ke sebuah ini baik dari 11 poin bapak ibu ada masih beberapa poin yang masih perlu dilengkapi ibu kasma ya jadi sudah siap beliau tadi insyaallah untuk ke depan jadi untuk tolong kepala sekolah untuk juga memberikan binaan ke beliau dan tadi sudah juga saya bina sebagian tidak semuanya terkait dengan absen bapak ibu ini sepele tapi berpengaruh juga itu cara prosentase absen itu dari dulu tidak pernah berubah contoh sakit berapa 2 2 kali 100 per jumlah sesua kali hari efek itu tidak pernah berubah jadi barangkali telah diperbaiki bapak ibu ini yang pertama kemudian terkait dengan rincian rincian itu adalah isinya itu hanya yang kita harus tahu itu berapa kali pertemuan dan berapa jam itu yang paling intinya disitu dan kemudian rincian itu diisi pada awal-awal semester jadi pada awal-awal semester itu diisi jadi kalau ganjil ini di Juli berarti kita mengisi sebelum tanggal 14 Juli itu sudah terisi karena berpatokan dari rincian bapak ibu kita pindah ke program tahunan program semester ke silabus dan seterusnya ke RPP jadi itu secara runtuh tanggalnya juga begitu tapi alhamdulillah untuk beberapa poin sudah ada dan untuk yang kedua terkait instrumen penyusunan RPP alhamdulillah sudah cukup juga kemudian yang terakhir terkait dengan pembelajaran sama dengan yang diutarakan Pak Karim tadi bahwa semua guru itu harus menuliskan di bapak tulis tujuan yang akan dicapai itu minimal minimal ya boleh secara langsung boleh juga dipuliskan tujuan yang akan dicapai apa jadi siswa itu mengerti kemudian bapak ibu usahakan kalau kita mulai pelajaran itu papan tulis harus tiril jadi kalau kemarin dipakai usahakan harus bersih boleh kita mulai dan kita apa tadi yang disampaikan Pak Karim harus ada kita tuliskan lagi bacaan basmala di atas papan tulis saya kiranya itu untuk penjelasan dari saya saya kira untuk supervisi dari sekian dulu saya yang terakhir dan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelum ditutup kami bersilakan bapak ibu yang ingin bertanya apa saja boleh yang penting jangan tanya yang lain-lain terkait dengan kegiatan hari ini silakan bapak ibu yang ingin bertanya kami buka kami bersilakan dari kelas 1 dulu oke silakan kelas 1 ada atau tidak ada silakan kasih jadi karena pak ustaz ini mau berangkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya wali kelas 1 saya mau tanyakan tadi ini mengenai jadwal tetap muka karena yang saya paham selama ini itu adalah roster jadi bagaimana sebenarnya yang benarnya terima kasih pak siapa yang baik silakan aku jawab pak muslimin silakan ya terima kasih atas efeknya ada yang bertanya tentang jadwal tetap muka nah selama ini kita pahami tetap muka dalam roster yang ada di terpampal di kantor ada di kelas kemudian biasa ada juga pembagian tugas dikasih ada juga lampiran ter lihat itu di belakang ada itu jadwal pelajaran nah kalau kita kemarin di mata pelajaran memang dikasih umatnya iya jadi pertama itu kalau pertama adalah nomor kemudian kalau kedua hari tersendiri tanggal kemudian kalau kelas biasanya kan pakai tema atau sub-tema atau ada juga pembelajaran keberapa itu lengkap sebenarnya itu kemudian indikatornya apa ya misalnya indikator tiga satu kalau pengetahuan kalau indikator peterapebilan adalah empat satu nah kemudian ada di kolom keterangan itu hambatan yang dihadapi oleh guru yang sedang dialami oleh guru nah siapa tahu besok lusa ada surat tugas dari kepolis sekolah menyampaikan bahwa bapak ini ke dinas jelas kita tidak sempat mengisi itu kalau seandainya kita sempat ya dicentang saja berarti kalau ada yang mau menggantikan kita untuk memberikan pelajaran katakan apa dimatikan bisa diganti disitu dengan menuliskan namanya bahwa misalnya guru yang bersangkutan yang mau menggantikan nah pelajar apa ini misalnya dia bilang tema kepat ya cari tema kepat oh iya betul apa bisa dia diajarkan belum karena guru kemarin belum sempat hadir oh maka hari ini saya akan menggantikan untuk memberikan pembelajaran nah begitu seterusnya ya boleh 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 kita tulis semua sesuai dengan jadwal pembelajaran kita selama satu semester nanti di bagian keterangan silahkan tulis apa yang menjadi hamatan disitu nah inilah yang perlu saya berikan kita sharing saja bukan berarti saya menyerangkan ibu ya itu tadi ada tadi cek tanya seperti itu karena manu bertanya sehingga kita ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik ibu sudah jelas oke jadi beda sedikit antara roster dengan jadwal tatap muka bapak ibu kalau dulu pak karim namanya apa ya batas ya ya hampir mirip batas bukan patas tapi batas mirip-mirip iya apa tanya apa terlaksana baik yang lainnya kelas 2 tapi tolong kelas 2 kalau ada kalau tidak ada tidak masalah lanjut kelas 3 kalau tidak ada tidak ada supaya kita cepat ke Malubu Tone lanjut kelas 4 oke kelas 5 oh ya sama oke kelas 6 lanjut oke aman apalagi sangat baik kita lanjut ke agama nah ini baru sudah bertanya pak ya tidak pak alhamdulillah terakhir ke guru Pak Dermawan bertanya apa juga alhamdulillah jadi bapak ibu sudah jelas ya kita saling mengisi kita saling mengapi intinya saya mohon maaf kalau ada hal-hal kami mewakili teman mohon maaf apabila ada tersinggung ya ya tidak ya dan saya akhiri dengan penjelasan dari bapak kepala sekolah singkat bapak kepala sekolah silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari semuanya saya ucapkan selamat datang di Superkansur di SD 164 dan Alhamdulillah tadi sudah selesai mendapatkan dan setelah menyampaikan semua temuan-temuan dan saran-saran Alhamdulillah biasa dari sebuah di sini bahwa ada dua saja biasa dari sebuah di sini temannya ada plusnya dan ada minusnya dan plusnya itu insya Allah kami akan pertahankan dan minusnya atau kekurangnya saya akan melakukan pembinaan untuk menutupi kekurangan saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu sekalian dengan akhirnya acara pertemuan hari ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton